Kekasih Tuhan bagaimana kabar saudara saya percaya bahwa Anda baik-baik saja Saya mau menyampaikan kebenaran firman Tuhan saya percaya lewat kebenaran firman Tuhan yang saya sampaikan hari ini Anda pasti diberkati Anda pernah mendengar yang namanya pemenang atau seorang pemenang atau mungkin pemenang apa saja Mungkin dalam pertandingan, sepak bola, bulu tangkis, apa saja Tetapi hari ini saya mau sampaikan Bapak Ibu Saudara Kekasih Tuhan pernahkah Anda tahu Bahwa yang namanya seorang pemenang itu tidak berarti bahwa dia tidak pernah gagal Saya ulangi sekalilah Bahwa seorang pemenang tidak berarti bahwa dia tidak pernah gagal, dia pernah gagal Tetapi saya mau sampaikan hari ini Bapak Ibu Saudara Kekasih Tuhan Seorang pemenang yang sejati adalah ketika dia mengalami kegagalan Dia menyikapi dengan benar, perhatikan baik-baik Jadi seorang pemenang kalau dia gagal maka dia menyikapi kegagalan itu dengan benar Artinya begini, kalau orang yang gagal dia seorang pemenang tapi dia pernah gagal Dia menyikapinya dengan benar begini Dia tidak punduk, dia tidak menyerah, dia melihat salahnya di mana Kalau memang dia salah, dia mengaku salahnya, dia mengaku dosanya Nah itu Tapi banyak orang hari-hari ini Tidak begitu Ketika dia gagal langsung putus asa Tidak bisa berbuat apa-apa lagi Tetapi tahukah saudara kalau firman Tuhan mengingatkan kita hari ini Bahwa seorang pemenang di dalam Alkitab Yang namanya Daud dia pernah gagal Nah kita lihat di dalam doa Samuel pasal yang ke-12 ayat 9 Mengapa kau menghina Tuhan dengan melakukan apa yang jahat di matanya Uria orang head itu kau biarkan ditewaskan dengan pedang istrinya kau ambil Menjadi istrimu dan ia sendiri telah kau biarkan dibunuh oleh pedang Bani Amon Anda perhatikan baik-baik Dia pernah gagal menghina Tuhan Karena melakukan persinahan Tetapi hari ini kita belajar bagaimana caranya bagaimana dia menyikapi Yang namanya kegagalan itu Mari kita lihat di dalam 2 Samuel 12 ayat 13 firman Tuhan katakan begini Lalu berkatalah Daud kepada Nathan Aku sudah berdosa kepada Tuhan Dan Nathan berkata kepada Daud Tuhan telah menjauhkan dosamu itu Engkau tidak akan mati Itulah caranya dia Menyikapi yang namanya kegagalan Orang pernah gagal Orang pernah berbuat salah Tetapi yang paling penting disini adalah Seorang pemenang Adalah seorang pemenang yang sejati Bila mana Dia menyikapi kegagalan itu dengan benar Dengan cara apa Kalau dia salah Maka dia minta ampun Kalau dia berbuat salah Maka dia minta ampun Minta ampun Atas segala dosa-dosanya Apa yang saya mau sampai Jadi kalau hari ini mungkin Anda pernah gagal Jangan cepat putus asa Anda mulai menyelidiki di mana gagalnya Anda cari tahu di mana Anda gagalnya Kalau memang itu salah saudara Maka jangan nyalain orang lain Ketika itu salah Anda Maka datang kepada Tuhan Minta ampun kepada Tuhan Dan firman Tuhan mengingatkan kita hari ini Bahwa ketika Daud mengaku dosanya Maka firman Tuhan katakan Tuhan mengampuni dia Tuhan menyucikan dia Saya berharap Bapak ibu saudara kekasih Tuhan Jadilah seorang pemenang Yang pada waktu Anda gagal Anda bisa menyikapi kegagalan itu Dengan cara yang baik Tuhan Yesus memberkati Haleluya Amen Amin